Ini sebenarnya sebuah pemaparan yang tidak ahli-ahli banget, karena saya juga sebagai penikmat, bukan sebagai pengamat. Sebenarnya pertama kali, saya mungkin cerita dulu dari konteks pribadi, kenapa akhirnya menasbihkan album keduanya, Neutral Milk Hotel, sebagai salah satu album favorit sepanjang masa. Pertama, perjumpaan itu tahun 2016 setelah saya di Jakarta, saya sempat ada dalam satu sesi diskusi waktu itu ngomongin soal Nick Drake, waktu itu yang gagas, kalau tidak salah Gineruku, Mas Budi Warsitos sebagai orang yang jadi narasumber, waktu itu mengatakan bahwa ada beberapa tipikal musik yang sangat-sangat punya muatan politik dan juga muatan sosial yang tinggi, meskipun pembawaannya itu tidak dengan garis musikalitas yang keras. Karena mungkin banyak dari kita yang memahfumi atau paham bahwa kadang-kadang musik protes itu biasa di-deliver dengan gaya atau intonasi yang sangat keras, entah itu punk, hip-hop, rock, atau beberapa identitas musik lain. Tapi ada beberapa musikalitas yang sudah di-stigma sebagai musik lembek, tapi ternyata punya muatan pesan yang sangat kuat. Nah, salah satunya waktu itu dia mereferensikan soal album ini. Tadi disinggung juga sama Yuda, bahwa album ini Arga Yuda, saya manggilnya Yuda biasanya, ya alternatif aja panggilan, bahwa album ini rilis tahun 1998, kalau kita kaitkan dalam konteks histori Indonesia, 1998 itu juga kita berada dalam masa transisi, transisi politik, yang mana ini sangat relate sebenarnya dalam beberapa album ini, karena ada beberapa lagu yang menceritakan soal situasi atau gambaran politik, terutama masa perang dunia ke-2. Tahun 1998 dengan mengambil pendekatan sebagai album konsep, jadi album konsep itu secara definitif mungkin banyak yang bilang bahwa album konsep ini adalah sebuah album yang punya garis cerita yang linear. Jadi mulai dari track 1 sampai epilogue gitu kan, itu punya kaitan yang linear dengan satu konsep atau tema besar yang sama. Dan kalau beberapa pengamat menulis itu kan, bahwa album In European of the Sea ini mengambil sisi perang dunia ke-2, terutama kekejaman Nazi di Belanda, dan mengambil subjek yaitu Anif Rang. Jadi di beberapa lagu, mungkin teman-teman tadi dengerin secara subtle, atau sekilas, atau secara implisit bahwa ada beberapa menggambarkan situasi-situasi dan juga mengambil diksi girl, girl itu mengacu atau mereferensi ke, menunjuk atau merujuk ke Anif Rang. Misalnya yang paling sangat benar-benar kelihatan banget, bahwa ini lagu yang sangat teribut, sangat didedikasikan untuk Anif Rang itu di Holland 1945, O'Kamli sama King of Carrot Flower, ya siapa yang ke-2, side B saya lupa judulnya apa, pokoknya paling kelihatan, eh Ghost, ya benar. Jadi Ghost, O'Kamli sama Holland 1945, itu merupakan penggambaran yang sempurna, atau interpretasi dari Neutral Mikhail Tell, mastermindnya itu namanya Jeff Magnum, sebagai leader gitu ya, atau sebagai ya vokalis, merangkap sebagai penggarap semua musikalitas dan album, dia menginterpretasikan bahwa kekejaman Nazi, lewat di beberapa apa namanya itu, simbolis, simbolitas atau semiotika gitu kan, itu terpampang dalam beberapa lirik yang sangat-sangat kuat di tiga lagu yang tadi itu. Terus dari balik lagi, saya mundur ke sisi artworknya ya, kalau misalnya kita melihat artwork gitu kan, atau melihat, apa namanya itu, sampul dari album ini, itu cukup, gimana ya, sangat tidak terlalu estetik gitu ya, tapi punya unsur simbol yang sangat kuat gitu, kalau kita lihat, kayak misalnya ini adalah, yang paling menonjol adalah gambar perempuan, gambar perempuan dengan mengacungkan tangan ini, ini adalah simbol Nazi, simbol nazisme, dan di belakangnya kita melihat ada banyak asap, itu kalau misalnya aku baca di beberapa ulasan, terutama di Rolling Stone, ada banyak yang mengamati bahwa, ini punya kaitan yang erat dengan, zaman Perang Dunia Kedua, jadi ada banyak latar-latar, meskipun kita juga lihat ada ironi, anak kecil yang kayaknya dia minta tolong, tapi dengan mimik yang tidak sedih gitu ya, tapi sangat suka cita, itu ironi, kayaknya memang dia mau mencampurkan, gak cuma melulu ngomongin kesedihan, tapi juga ada beberapa hal, yang dia gambarkan sebagai sebuah ironi di album ini. Terus yang paling menonjol lagi, yang ketiga itu adalah soal, bagaimana muatan atau jenis musiknya, kalau teman-teman tadi mendengar, paling banyak itu kita mendengar bunyi-bunyian kayak marching band, itu bagian dari mungkin ya filosofi dari kenapa, akhirnya tema Perang Dunia Kedua ini juga relate, karena marching band itu juga lekat dengan musik-musik militer, ada banyak trombon, ada trombon, ada trompet, dan lain sebagainya, jadi itu mungkin Jeff Magnum sebagai sebuah pionir, atau sebuah orang yang menggarap album ini bersama teman-teman lainnya, itu gak cuma mengambil satu tematik dalam satu sisi, tapi semua unsur yang berkaitan sama kondisi konsep atau latar belakang yang berusaha untuk dihadirkan dalam sebuah album ini, itu semuanya ada dari unsur militernya, jadi menggambarkan bahwa militerisme atau situasi perang itu benar-benar sangat kecil untuk kehidupan kemanusiaan, dan lain sebagainya, dan dia juga mengambil contoh Anif Frank yang memang sudah sangat menjadi tokoh sejarah yang cukup penting dalam sejarah kemanusiaan, ketika misalnya kita membicarakan soal kekerasan perang atau kejahatan perang, dan juga kekerasan terhadap masyarakat sipil atau warga sipil ketika perang, jadi memang ini mungkin ya secara tidak langsung dengan musik yang tadi sangat kontras, dengan sebenarnya sangat berbeda ya, sangat berbeda antara bagaimana berusaha untuk menggambarkan situasi-situasi kejaman, tapi dengan dia membawakan dengan justru dengan musik-musik yang tidak identik dengan musik-musik yang punya latar belakang, atau isu-isu yang berusaha untuk ditonjolkan, yaitu isu-isu soal kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan lain sebagainya. Sisanya mungkin nanti kita bisa diskusi, terutama dengan interpretasi teman-teman sekalian, karena salah satu alasan tadi saya lupa menyampaikan bahwa alasan kita buat sesi kayak gini kan, supaya kita punya preferensi masing-masing dan juga punya pandangan masing-masing, bacaan sendiri yang mungkin sangat personal terhadap lagu atau album yang kita dengarkan bersama-sama, mungkin pengalamannya berbeda karena mungkin dari Kania misalnya karena sudah mendengarkan beberapa kali, dengan Kak Bram mungkin yang mungkin baru pertama kali gitu kan, mungkin akan sangat berbeda, tapi justru di situ asiknya kan, kita bisa tahu melewat musik kita bisa mengutarakan bagaimana pandangan kita, karena sejatinya seperti yang tadi aku bilang, musik ini juga bisa jadi medium, supaya kita itu menjadi, kita balik ke marwah kita sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi, kita berinteraksi, kita punya ruang untuk sama-sama memberikan pandangan, memberikan pesan dan juga mungkin ada inspirasi yang bisa kita ambil dari pandangan atau interpretasi teman-teman semuanya gitu kan, yang mungkin arahnya bisa positif, bisa negatif, tergantung, karena kita manusia kita punya pilihan untuk memilih itu semua gitu, jadi mungkin itu Mas Yudha, terima kasih banyak. Nah sekarang aku mau kursinya dibikin melingkar, melingkar, jadi nanti presentasinya di tengah, nanti kalau diskusikan juga enak sambil ngadep-ngadepan ya. Nggak, Nggak, Dito juga ikut, Dito udah nggak jadi soundman sekarang. Oh, nggak apa-apa tuh. Dito di sini, Dito di sini yang dekat, biar saya sambil monitor. Ini bukan lingkaran, ini setengah lingkaran, ini sapit ini namanya. Oh ya. Ya sekarang kita akan share ini ya, share hasilnya. Ada yang gambarnya bagus-bagus, ada yang jelek kayak saya, karena saya nggak bisa ngambar. Mungkin aku kasih contoh dulu ya, nanti teman-teman bisa presentasi. Jadi nanti teman-teman presentasinya sambil bergerak, nggak usah malu, nggak apa-apa. Kalau diketawain berarti yang ngetawain itu yang brengsek ya. Nggak menghargai teman. Tapi nggak apa-apa kalau ternyata memang lucu, ekspresinya lucu, karena kesannya ditangkap memang lucu, lagunya, albumnya lucu, nggak apa-apa juga. Jadi ini aku gambar gelombang, jadi... Ini perasaan aku ya, bergelombang gitu. Kenapa bergelombang? Karena dari opening albumnya itu kan fun gitu ya, tapi kok lama-lama ada sisi... Karena aku kan bukan tipikal yang lirik banget orangnya ya, aku tipikal yang musik banget gitu kalau dengerin. Jadi musik pertama tuh naik selama-lama kok turun, tapi nanti ada sisi lagu yang nyantai, naik lagi, moodnya jadi ceria, turun lagi, dan seterusnya. Jadi aku menggambarkan dengan gelombang. Dan kemudian aku nulis lirik. Nulis liriknya, And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. Jadi itu potongan lirik dari judul lagunya yang in the aeroplane over the sea, jadi safe title-nya. Itu karena, ya ini eksplisisi liriknya menurut aku ya, maksudnya yaudah kita akan mati, terus ya nawar ashes will fly mungkin menyimbulkan bahwa ya roh kita akan terbang gitu, akan melayang-layang. Jadi sebenarnya ada lirik tambahannya, lirik lanjutannya, but for now we are young, let us lay in the sun. Jadi yaudah karena kita masih hidup, yaudah santai aja gitu, nikmatin aja hidupnya, gitu sih. Itu dari aku. Siapa yang mau selanjutnya? Muter, muter ke jarum jam aja, aku sukanya jarum jam, titok, titok, titok. Mobil berdiri katanya ya. Ini gambar api ya, gue gak tau di gambar api kayak gimana ya, cuman gue, tapi apinya itu punya dasar gitu, jadi dia gak kebawah, gue juga bingung kenapa gue menarik garis gambar api, kebiasaan banget gitu. Jadi api tuh begini ya. Eh, kalau lo ketawa berarti temennya berinsek. Gak, tapi gue memang berinsek sih. Ini kenapa gue gambar api, sama gue sama, gue biasanya orang yang sangat matiin lirik ya, cuman buat album ini karena, gue dua kali sih dengerinnya, baru dua kali banget, pertama di atas, kedua di sini, terus, kesannya apa ya, kesannya panas aja gitu, entah karena, bukan karena udaranya ya, udaranya emang panas, tapi, lo kayak, ini gue perumpaman aja sih, kayak misalnya, ini experience yang sama, kayak gue dengerin lagu, Nevermind the Bolox, albumnya Sex Pistol, tahun 78, kayak gitu tuh, tapi kan kalau Nevermind the Bolox, ya begitu ya, dia, dia kering juga gitu, tang 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 gitu loh, apa sih namanya, enggak bukan, soalnya kering aja gitu, soalnya aduh, kayak, kalau gue dengerin lagi, kayaknya gue gak betah tuh, dengan satu album gitu, nah cuman album ini juga kayak, memberikan experience yang seperti itu gitu, ajarnya kering banget ya, panas, cuman, kok gue makin lama, gue tuh gak suka ya, musik-musik kayak gini ya, sebenarnya ya, gue folk-folk, folk lofi lagi gitu, dan dia, bunyi-bunyinya banyak di setel, lewat piringan hitam, tapi kok, kok makin lama, gue makin ini ya, makin, makin menikmati ya, sambil, kayak, kayak begitu gitu, kok, dan begitu abis, ini dia udah, udah dia segini aja gitu, justru gue malah, mulai menikmati begitu, side B gitu, udah ini segini aja nih, karena experience-nya, gue mulai dapet gitu, gue gak tau tuh, liriknya tentang apa, cuman ya tadi, albumnya panas aja gitu, di kuping gue panas, tapi bukan panas yang membuat gue, gak betah, seperti panas, gue dengerin seks pistol, siang-siang tuh, pasti gak betah banget gitu kan, tapi ini betah gitu, panasnya, gue enjoy aja, udah lah gitu, jadi kayak, accepted aja sama keadaan, panas itu gitu, itu terus, gue gak tau, kenapa dia banyak banget, ngomongin kata Jesus, Jesus, Tuhan, Tuhan gitu kan, nah itu gue, akhirnya yang nyantol itu doang, gue gak matiin liriknya gitu, beda deh, gue Jesus, Jesus nih orang, kayaknya, kayaknya orang, ini orang, kayaknya, feel gue ya, tadi pas gue denger nih, orang si penyanyi nih, kayaknya minta tolong melulu nih, minta tolong deh, kayaknya udah di ujung banget, minta tolong, gue dia bingung kali, minta mau minta tolong kemana gitu, jadi yaudah, yang terakhir, minta tolong yang, sebenarnya, yang selalu memberi pertolongannya tuh, gak direct gitu kan, jadi lewat kan, Tuhan kalau memberi sesuatu gak direct ya, lewat Dimas, dia akhirnya kita bisa itu, ini gitu, gak pernah direct gitu, jadi yaudah gitu, jadi gue kayak ini orang gak penuh, kayaknya udah kehabisan, petolongan yang direct gitu, jadi dia minta tolongnya sama yang anda direct, itu aja sih, thank you. Oke, ini gambar yang, kalau dua tadi, abstrak, ini kayaknya, lebih kelihatan ya, jadi gue bingung nih, melakukan gerakannya seperti apa, jadi gue mungkin akan menirukan gerakan meriam aja, ini meriam, ini gue, apa namanya itu, coba menerjemahkan dari beberapa, semua dari lagu-lagu yang ada, atau dari album keseluruhan, jadi karena tematiknya soal perang, dan karena ini bukan pengalaman pertama dan kedua, jadi sepertinya memang, aku coba melihat, bukan dari lagu-lagu, tapi dari keseluruhan album, jadi ini menggambarkan situasi yang sangat kering, gersang gitu kan, karena situasi perang, itu udah pasti, notabene udah lekat dengan, sebuah kehampaan gitu kan, entah itu hampa, karena memang, kita melihat bahwa, kemanusiaan udah hilang, dalam sebuah, apa, pertunjukan perang, dan lain sebagainya, jadi ini aku coba gambar, ini adalah laut sebenarnya, meskipun warna spidolnya hijau, tapi ini laut, terus di atasnya, aku coba menggambar sebuah rumah yang floating, atau rumah yang terapung, yang mana rumah itu reot, sebenarnya nggak tahu ini kelihatan reot atau nggak, terus di sebelah kiri, atau kanannya dari teman-teman, itu ada meriam yang dilontarkan, karena memang situasi-situasi perang, dan ada beberapa mayat, dan juga ada beberapa masyarakat, yang masih melihat, bahwa ada keganasan di situ, ini kalau aku lihat, mungkin tadi, side A, side B ya, kalau misalnya aku lihat, benar ada, kalau di musik analog itu, kadang-kadang musisi itu punya, kuasa atau preferensi, untuk menempatkan sebuah lagu, di side A atau side B, biasanya tergantung komersialisasi gitu kan, karena side A itu biasanya, mereka menonjolkan hits-hits, yang memang akan, mereka asumsikan akan laku di pasaran, sementara side B itu, di garapnya, sangat-sangat pilihannya, lagu-lagu yang, apa ya namanya itu, tidak terlalu overrated, atau underrated gitu kan, atau cult gitu, jadi, tapi justru, sebenarnya, meskipun aku di sini, menulis satu lagu, yang menjadi penggalan lirik, itu lagu judulnya Holland 1945, tapi sebenarnya secara keseluruhan, aku menikmati side B, karena side B itu punya nuansa, yang sangat muram gitu kan, sangat sendu, tapi secara lirik, kalau bisa aku, apa namanya itu, refleksikan ke teman-teman, aku paling tersentuh itu, dengan kalimat, say it was good to be alive, jadi, ya di tengah duka cita, di tengah banyaknya, permasalahan hidup hari ini, permasalahan hidup manusia modern gitu kan, kata kita untuk semangat hidup, itu adalah sebuah privilege gitu kan, jadi, kayaknya ini menggambarkan, sebuah semangat yang, ya meskipun sangat-sangat, satel gitu ya, atau tidak, tidak menonjok gitu, tapi seenggaknya, ada beberapa hal, yang mungkin bisa menyemangati kita, setiap hari gitu kan, mediumnya, ya lewat lagu-lagu seperti ini, itu kan, atau lagu-lagu yang mungkin, lebih, apa ya, lebih, eksplisit, eksplisit gitu ya, ngomongin soal, semangat hidup, tapi, di lagu Holland 1945, dengan musik yang sangat, riang, dengan musik yang sangat, soundful gitu ya, tapi ada satu lirik, yang juga menggambarkan, sebuah semangat hidup gitu, dan itu menurutku, satu lirik, di antara, latusan, atau belasan, ribuan lirik, yang ada dalam album ini, yang menurutku, sangat menyentuh, dalam, apa ya, menikmati, atau pengalamanku, dalam akhirnya merefleksikan album ini, gitu, terima kasih. Terima kasih. Cek. Apa, ini, apa, saya gambar gitar, gitar, terus, apa, karena, suara, gitar, akustik, yang memang, terdengar, di lagu pertama, sama dan terus saya dengar dia ada terus semacam penghubung untuk keseluruhan lagu-lagunya dan ya memang seperti kata Dimas tadi ini pertama kali saya dengar album ini dan kalau kita mendengarkan sebuah album atau sebuah lagu pertama kali kan seringkali perasaan yang muncul tuh kan perasaan yang aneh dan kita mencoba untuk mengkoneksikan lagu ini dengan pengalaman kita experience kita sebelumnya kayak Oh ini mirip misalnya saya dengar beberapa lagu awal Oh ini mirip apa tuh kalau ya di Indonesia tentu karena apa jadi satu jalinan cerita mungkin mirip apa si tiga pagi Rukmana Repertoar mirip Oskar Olang mirip ya karena ada nuansa folk yang kuat terus flick forces atau ya bahwa baru-baru yang yang ada-ada sekarang yang mungkin kita dengar sekarang dan saya pikir itu experience yang wajar lalu yang menarik ketika tadi Dimas cerita bahwa ya ini tentang cerita perang dunia kedua terus anak Frank dan sebagainya dan kesan-kesan itu memang tidak langsung bisa kita dapatkan dari mendengar pertama kali dan apa ya mengetahui oh ini lagunya enak karena apa yang meng-captive acting kita adalah bagaimana lagunya terdengar bagaimana melodinya dan sebagainya dan sebagainya biasanya lirik dan sebagainya itu kan datang setelahnya jadi ya itu itu yang 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 experience yang saya rasakan dan ini menarik karena tadi apa Dimas bilang tentang lagu-lagu protes yang muncul bukan dari lagu-lagu yang dianggap keras seperti hardcore hip-hop dan sebagainya ya muncul di lagu folk blues jazz reggae dan sebagainya kan apa banyak yang kita kita dengarkan namun mungkin ada beberapa pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan bersama seperti seberapa efisien kah atau mungkin bolehkah kita bertanya seberapa efisien penyampaian pesan dari yang ingin disampaikan soal perang dunia kedua riwayat and Frank sebagainya atau mungkin memang musik pemusiknya disini ingin menyampaikan sesuatu yang lain tadi Dito bilang bahwa ya kayaknya tuh si side yang pertama lebih tenang lebih apa ya ya cheerful obvious quotidian things apa sehari-hari terjadi atau biasa aja terjadi namun merujuk pada pengalaman fasisme Eropa waktu itu memang fasisme muncul dari sesuatu yang kita anggap ordinary jadi waktu itu seperti yang kita tahu Nazi enggak ada yang menganggap bahwa tetrah itu akan muncul sebelum tahun 30-an oh ini ada si Hitler setelah Hitler kan sempat melakukan apa semacam kudita kecil-kecilan terus dia sempat ditangkap terus diambil lagi nah terus parlemen Jerman waktu itu ketakutan karena kebangkitan komunisme terus untuk menaikkan popularitasnya dia menggandeng sosok yang dianggap bisa menggalang kepentingan populis atau suara populis yaitu Hitler selanjutnya history jadi dari hal demokratis yang kita anggap biasa terus akhirnya jadi tentuman sesuatu yang sangat mengerikan dan sebagainya ya itu sih mungkin apa sedikit pengalaman dan refleksi gambarnya trompet terus ada cuing cuing tuh enggak tahu lah ini terus ada ini kayak gambar apa sketsa kayak gambar apa ruang 3D terus liriknya apa yang di lagu terakhir and when we break will wait for our miracle God is a place where some holy spectacle eyes sama kayaknya ya tapi aku nge-highlight place karena aku ngerasa sama kayak belum karena pengalaman dengkan aku tuh orangnya digerakinnya tuh sama lirik jadi makanya tadi aku nanya apa kamu boleh sambil baca lirik gitu karena aku tuh enggak bisa karena suara tuh buatku tuh sensitif banget gitu kayak misalnya aku nggak bisa kerja kalau ada suara gitu gitu jadi noise canceling tuh sebenarnya penting banget aku jadi aku sebenarnya nggak bisa dengerin lagu yang kayak noise terus banyak informasi di dalamnya gitu makanya yang kedengeran buatku tuh sebenarnya banyak tuh suara trompetnya gitu dan itu yang selalu yang muncul gitu terus ada instrumental yang marching itu juga buatku sangat apa ya sangat kedengeran karena pertama gak ada liriknya dan akhirnya suara musiknya tuh ke highlightnya di aku tuh suara trompetnya gitu tapi terus setelah sambil ngikutin niriknya aku tuh ngerasa kayak banyak niriknya tuh yang sebenarnya ngomongin tentang ruang gitu kayak ada satu enggak tahu yang di two-headed boy kayaknya itu kan dia dimasukin dalam jar gitu eh ruangnya sangat sempit terus habis itu anda scene tentang sebuah rumah yang bapaknya apa sering apa prostitusi gitu itu terus anaknya ada di rumah itu juga sama ibunya gitu jadi ruang family yang mungkin ter apa ya terganggu oleh yang dianggap eksternal walaupun nanti kalau udah ngomongin apa representasi gender ntar agak beda lagi apa representasinya cuman terus di lirik God is a place tuh menurutku jadi menarik karena kan kita kan melihat kata benda Tuhan tuh kan selalu sosok figur gitu jarang sebagai sebuah ruang yang dimana kita tuh bisa gerak dan kita sendiri digerakkan oleh apa bentuk ruang itu gitu jadi dia menurutku menarik sih kayak mikir bahwa album ini mungkin tadi dimas bilang kayak kayak ada sesuatu yang hopeful gitu di di site B gitu dan aku pikir memang beberapa liriknya juga kayak ya karena ada linearitas itu dan linearitasnya kronologis gitu jadi kayak jadi 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 menarik gitu ya karena kalau misalnya kita dengerin ini di spotify gratisan kamu nggak bisa dengerin ini apa kamu nggak bisa pertama ada iklan tapi tapi kamu juga nggak bisa dengerin linear gitu kalau di HP itu apa kalau kamu nggak bayar premium itu selalu shuffle gitu jadi eh Hai makanya itu mungkin pengalaman yang beda lagi cuman aku jadi kepikiran tentang ganti sepulis itu satu metafora visualisasi yang sangat menarik buatku ya gitu aja terima terima kasih agak beratnya nyata serius iya soalnya dapet iya soalnya dapet input-input semua kan oke kalau gue memandang proses tadi tuh tentu saja of course perjalanan tapi perjalanan kayak di laut gitu loh jadi aku menggambarkannya anggap ini agak jelek ya mohon maaf nggak papa lah ya kayak proses perjalanan gitu ada-ada perahunya dan aku merasa aku ada di perahunya gitu eh nih kayak awal-awal tengah-tengah terus akhirnya di ending Nah kalau yang di awal ya most likely sama gitu ya kayak Wah gila ceria banget ya gitu kebetulan aku dengerin ini kayaknya nggak tahu deh nggak terhitung udah berapa kali kadang-kadang kayak eh kangen nih dengerin album ini dengerin yuk gitu kadang sama Arga kayak kita dengerin terus tiba-tiba dapet selalu nemu hal baru gitu sama kayak hari ini dan menurut aku album yang keren adalah ketika kita mengulanginya lagi kita selalu dapet hal baru nah balik lagi ke in the air open over the sea jadi ya di awal tuh kayak kayak rasanya tuh kayak ayo siap-siap perjalanan nih gitu rasanya tuh kayak gitu jadi aku apa namanya bikin tanda panah ke atas tuh kayak oke kayak prepare for take off gitu rasanya gitu kan terus udah kayak gitu di perjalanan ternyata nggak semulus di awalnya gitu nih aku tuh ada 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 lirik yang sama kayak Arga ini bukan karena gimana-gimana ya tapi tapi kalau aku lebih kebait sih lebih kebait dibait itu jadi kan dia bilang ya and one day we will die and our ashes with will fly from the air open over the sea and and for now we are young let us lay in the sun and and love every and count every beautiful things we can see love to be gitu nah jadi kalau misalnya dilihat dari satu al satu baik itu itu aku merasanya Oke gue untuk bertahan hidup tuh di 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 lapisan-lapisan kehidupan yang sangat abstrak di hidup kita ini tuh ya ya ini gitu ini tuh cara gue untuk bertahan gitu rasanya gitu ya itu kan ada di site akan jadi kayak ya oke kita sebagai manusia tetap gimana caranya kita untuk tetap bisa hidup gitu aku rasa kita bisa sepakat bahwa lagu ini ya album ini tentang kehidupan is not only about cinta gitu ya bukan hanya cinta tapi soal hidup kita gitu dan banyak layernya itu sih yang menurut aku kerasa banget gitu tadi sempet di tengah-tengah ngobrol lama yunike gila ya lirik itu sederhana loh tapi rasanya tuh dalem banget gitu mungkin nggak poetic gitu ya tapi liriknya kita bisa cerna gitu dengan kesederhanaan itu dan itu yang menurut aku kayak rasanya ya kayak hidup aja gitu biasa saja gitu ini aku belum ngomongin soal konteks dari album yang tadi Dimas ceritain gitu ya terus akhirnya masuk ke ke next side B kayaknya gitu itu rasanya kayak kalau gue mungkin kalau temen-temen di side B mungkin rasanya kayak ada harapan gue malah nggak ada harapan kayak apa ya kayak ngegantung yang pertama rasanya itu kayak ngegantung terus kayak jadi kayak kayak di ghosting gitu loh rasanya kayak udah pernah di ghosting belum nanyanya ke sebelah kiri ini pertanya ngegosting kayak kayak di ghosting gitu rasanya kayak anjing gue udah udah mulai intimate nih dengan situasi ini gitu kok ilang ya gitu kok kok di kalau dengerin di endingnya kan kayak gue juga baru ngepas di castodia lagi kayak ditaro aja gitu gitu gitarnya gitu kayak gitu kan Wow kayak udah gitu ketika lu udah tahu rasanya dan lu percaya akan ini kok kayak ditinggal gitu nah mungkin itu yang perasaan ketika dengerin lagi ya dan memang sih bener pakai piringan hitam jauh lebih detail ada part-part yang kayak ini gua nggak dengerin di spotify walaupun aku premium cik nggak maksudnya kan ya itu tadi kan permasalahannya ternyata juga enggak 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 membuat jadi apa maksudnya kayak datar aja gitu loh kalau dengerin di digital platform gitu kan aku baru tahu juga ternyata kalau di side B nya akan jadi lebih dalam dan lain sebagainya terus aku juga enggak tahu kenapa kita bisa samaan God is a place where some holy spectacle lies kalau ini gue bukan di place nya sih tapi soal some holy spectacle lies gitu Nah itu yang menurut aku kayak hanjing iya ya selama ini tuh kita minta pertolongan ke Tuhan tuh pas lagi kita butuh doang dan kadang-kadang kita bawa nama-nama Tuhan nih untuk oh my God gitu misalnya untuk sesederhana bilang oh my God aja kita bawa-bawa Tuhan gitu iya kayak apa namanya ya lu tidak maksudnya ini bukan Tuhan S Yesus atau S Allah gitu ya tapi mungkin lebih yang tadi Dito gue agak sepakat agak lagi bilangnya gue sepakat sama Dito soal bagaimana mencari di luar kemampuan dia gitu dan bagiku interpretasi dia tentang Tuhan dan aku jadinya gitu lewat album ini tuh jadi luas gitu maksudnya terhighlight juga dengan kata unique tadi gitu selama ini kita bilangnya eh Tuhan tuh sosok tapi ini tempat gitu kan itu kan berarti dekonstruksi gak sih Cie langsung gue nanya dulu afirmasi terhadap akademisi gak maksudnya tuh bener-bener memberikan pilihan lain gitu nah awalnya memang gue gak tahu bahwa album ini tuh ada relevansinya dengan perang dunia karena yang gue dengerin tuh pertama lagu yang pertama banget tuh adalah Komunis Douter men jadi kayak rasanya tuh wah gila semua yang berhubungan dengan Komunis kan sangat seksi ya terus gue dengerin terus oh ya bagus-bagus maksudnya wah gila keren banget nih terus akhirnya dengerin satu album jauh lebih apa ya agak bingung gitu ketika pertama ya sebelum tahu kayak siapa sih perempuan ini apakah ini melulu soal cinta gitu ya ternyata pas tahu ini Anna Frank ya aku gak menyangka banget gitu bagaimana seseorang bisa sangat tergerak oleh cerita personal korban gitu ya ini gara-gara kerjaan lagi tapi maksudku pengalaman menjadi korban itu bisa menginspirasi orang gitu loh maksudnya orang lain sampai dia bikin karya yang kayak gini gitu tiga lagu yang dicertai Dimas itu dedicated buat Anna Frank gitu yang mana menurutku ya kisah Anna Frank mungkin buat kita kayak ya udah dia one of a kind gitu ya maksudnya apalagi kita yang sering terpapar ngomongin korban gitu dan lain sebagainya gitu tapi ya bukan itu gitu maksudnya lewat si Jeff Magnums ini nih dia kayak mampu untuk kayak ngasih solidaritas gitu loh menurut gue yang gak hanya sekedar solidaritas yang absurd gitu ya dia apa namanya emang mungkin punya gifnya itu ya membawa ini menjadi karya musik gitu yang bisa kita nikmatin sampai hari ini gitu dan kalau gue sih sirik banget sih jadinya masih Jeff Magnums ini kayak anjing lu bisa bikin kata-kata yang sederhana ini gak jauh-jauh dari kehidupan kita men gitu dia kayak ngingetin lagi sih bahwa lu bisa bergerak lu bisa ngomong tanpa harus pakai kata-kata yang dakik-dakik atau ya lu bisa pakai rasa lu gitu untuk untuk menunjukkan posisi lu dimana mungkin itu sih dan berpihak ketika ngomongin suatu kondisi ya lu berpihak ya lu gak perlu ya oke kita perlu data gitu tapi pada intinya kemanusiaan itu ya soal rasa lu gitu soal keberpihakan lu itu soal gimana lu memandang sebuah peristiwa itu dan lu berpihaknya dimana itu pakai pakai rasa jadi gua rasa itu yang paling aku dapetin banget sih dari sesi in the aeroplane over the sea Oh ya gerakannya kan kayak di kapal ya kapal kan kayak kadang diem kadang terus muntah karena mabok laut ada yang tahu gak gambar apa sebenarnya ini interpretasi dari interpretasi ketika pertama mendengarkan album ini ya eh sengaja enggak mendengarkan dulu karena memang pengen maksudnya beberapa lagu ada yang didengarkan kompetit komunisator itu sempat dengar cuman kayak untuk mendengarkan full albumnya sengaja enggak mendengarkan dulu untuk memang benar-benar dapat experience pertama disini gitu ini sebenarnya barang narco narco LSD LSD sebenarnya tempel karena gak bisa gambar jadi kayak Robo Nirvana ya karena secara musik ya mungkin ketika mendengar lofi langsung apa ya aku kalau lirik enggak sebenarnya lirik sangat konsen juga mendengarkan diri cuman karena experience yang lain pertama tadi juga skimming liriknya ya yang aku dapat cuman oke liriknya gelap musiknya lofi gitu secara instrumen mungkin karena kenapa LSD ya ada unsur-unsur apa yang ngawang kayak Hai asa ikan delik yang lofi psychedelic tuh ya mungkin baru aku temuin disini entah referensinya belum seluas itu gitu terus apalagi ya mungkin karena pertama juga mendengarkannya tadi bahwa apa ya bisa di simpulin juga itu kayak bahwa lirik yang gelap tidak harus di kemas dengan musik yang gelap juga gitu karena ya balik lagi ketika mendengarkan lofi oh pethman gitu itu itu band pertama yang muncul dan memang ada nuansa-nuansa itu juga ketika mendengarkan album ini cuman ya tadi dengan bebunyian yang tiba-tiba muncul gitu ya itu mungkin aroma-aroma yang sama ikan delik yang ditemuin di album ini itu sih kalau mau mencoba memperagakan bingung tempel aja disini tidur sih gue itu paling oke tapi bagus lagi rating berapa oke kasih rating dulu kali ya personal rating personal ah dituk ratingnya berapa untuk album ini dari 1 sampai 10 berapa ya berapa ya sebagi kesan pertama aja nggak papa rating rating kesan pertama dimana perlu alesannya nggak perlu ya rating aja nggak nggak usah perlu angka aja langsung nyebut angka 1 sampai 10 ratingnya berapa udah langsung nyebut 1 misalnya atau 5 6 kali ya 8 7 7 7 juga 7 juga sih 7 dulu mungkin ntar kalau udah apa liriknya aku sembilan karena 10 hanya untuk Allah yang sempurna enggak ada yang sempurna kan manusia kan jadi kasih sembilan deh kalau aku ya Jadi itulah kenapa aku ngasih ngasih apa coba ngasih pendekatannya ke visual dan rasa gitu ya karena itu kan biasanya orang dengerin album atau bukan cuma dengerin album ya karya seni itu kan pendekatannya lebih ke rasa itu ya experience dengan emosi rasa daripada logik-logik belakangan logik-logik belakangan setelah ngobrol diskusi baru dapat logiknya apikan rasa dulu yang kita dapatkan makanya aku coba ini ke rasanya kayak gimana sih dan emang kanya merasa ditinggal gitu ya ketika dengan album itu terakhir ya karena memang habis itu in the aeroplane overdose itu vakum lama gitu bener-bener setelah si Jeff Mangum netromic hotel itu setelah dia naruh naruh gitar itu si Jeff Mangumnya ya udah habis itu dia vakum lama-lama dan muncul kemudian tuh sempat konser-konser sekali nggak salah habis itu aku lupa tahun berapa konsernya tapi kemudian di dia tiba-tiba muncul lagi di Occupy Wall Street gitu Solo si Jeff Mangum muncul di Occupy Wall Street Solo gitu tambah nge-fans aku kan oh ini ini maksudnya ya biasanya orang kan taunya RATM against the machine ya terus tahu-tahu muncul nih siapa nih ini musisi Indy berkata kalau di Indonesia siapa gitu ya Oskar olang tahu-tahu muncul di reformasi di korupsi gitu misalnya bapain lagu atau nanda gitu ya misalnya ya kalau mewakili dulu pernah diserti jadi setelah vakum lama momentum munculnya itu salah satunya di itu di Occupy Wall Street dan jadi jadi aku tambah nge-fans gitu kan ya terus habis itu ini juga salah satu lagu yang album yang bikin nangis gitu ya kalau perasaan personalku ya bikin nangis banget selain si lampu kau juga aku nangis dengerinya apalagi pas di Jakarta yang rantau gitu ya ini ini pendekatannya beda lagi karena liriknya banyak kayak soal atau imajinasi anak-anak yang kalau di album lagu pertama misalnya kan imajinasi anak banyak ngomongin imajinasi anak and when you were young you were the king of carrot flower tapi kemudian ada ngomongin aku ngangkep itu kayak kekerasan dalam rumah tangga and your mom musti ke fork right into daddy shoulder blablabla jadi kayak gila ini berkecamuk banget gitu kan dan oke di sini BTW siapa yang udah pernah baca buku Anna Frank kisah Anna Frank siapa ada yang pernah baca atau tahu kalau aku sejujurnya enggak tahu sih aku aku cuma tahu aku tahu cerita Anna Frank jujurnya itu dari ini album ini gitu dan jadinya interpretasinya lebih ke dekat sini dekat ke interpretasi Jeff Mangum tapi kan aku enggak tahu cerita sesujurnya ada yang pernah baca buku Anna Frank atau tahu mungkin bisa share soal Anna Frank sedikit yang merasa sedikit tahu enggak ada ya ada yang tahu kisahnya enggak harus baca ada yang tahu kisahnya coba Dito tahu film coba bisa cerita gue tahu itu lewat film ini gak freedom writers tahu kalau yang suatu sekolah suatu sekolah terus iya ternyata sekolah itu punya apa punya masalah keminderan keminderan luar biasa menjadi kulit hitam gitu dan ternyata sih Jennifer Garner kan Jennifer Garner tuh lagi bagus-bagusnya sebelum dia jadi elektra aja tuh ampun deh kalau jadi elektra nah Jennifer Garner disitu jadi kayak semacam guru baru punya apa punya apsi namanya punya drive untuk punya determinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah rasial disitu karena sekolahnya juga rasis karena sekolahnya kebincangnya rasis ini buat apa nih orang-orang diurusin untuk mereka pada akhirnya back to jalan jadi drug dealer kayak gitu-gitu kan nah tapi melalui pendekatannya mereka suruh nulis dan mereka suruh baca tuh dibagiin atau-atunya buku apa buka Anne Frank gitu Nah itu tuh gue cuman tahu dari apa dari dari situ gitu dari apa dari situ doang gitu dari film itu dan gue ya dia pasti anak kecil lari dari apa larian seorang Yahudi lah diumpetin dari seorang Jerman kalau masalah terus atau di Belanda atau dimana dan di dan pada akhirnya diciduk gitu pada akhirnya dapat dan akhirnya bahwa dia hanya bisa bermain di rumah gitu bermain di rumah dia nggak bisa keluar nggak bisa pakai begitu-begitu dan itu hanya sebatas itu gua nggak pernah membaca itu sampai apa sampai selesai juga meskipun bukunya ada dan gua pajang aja sebagai pajangan orang-orang lu punya buku itu keren kan loh itu doang sih ini masa-masa masa-masa gua beli buku hanya buat keren-keren aja ada judul gitu loh gitu aja sih Ah iya di hari Kak Nika coba-coba-coba yang dia populer yang karena bentuk daya itu kan sangat personal gitu dan itu kan beneran cerita dia lari dari Jerman ke Belanda jadi sembunyinya terakhir di Belanda diciduknya di Belanda makanya Holland 1945 dan itu jadi lagi-lagi kalau kita dengernya sebagai orang Indonesia emang jadi ada juga ironi sendiri gitu karena Belanda 45 mereka merdeka dari Nazi karena mereka mau kuping Indonesia lagi kan jadi kayak jadi jadi mu kocaknya itu sebenarnya eh tapi enfrank dia terlepas dari dia sebagai figur sejarah sebenarnya lagi-lagi tadi dikannya punya poin merek cerita korban tuh lintas itu lintas dari konteks sejarahnya gitu bahwa misalnya Oh siapa nama bennya miliknya neutral milk and milk hotel Mekhani neutral milk hotel terus kemudian punya tribut ke Anna Frank tapi di satu sisi dia juga menciptakan aneh Frank yang baru yang bukan Anna Frank yang historical bukan yang sejarah gitu maksudnya itu kan juga jadi apa ya ya kembali lagi bahwa enfrank udah udah enggak udah bukan apa ya bukan di tempat konteks sejarahnya lagi gitu dia makanya sebenarnya beberapa hari itu kan ada yang momen dimana aku ngerasa enfrank tuh bukan anak kecil sebenarnya jadi remaja gitu dia umur belasan tahun jadi jadi ada kayak ada nuansa seksualitas juga gitu dari caranya si siapa Jeff ini menciptakan figur anfrank yang baru gitu menurutku ya itu dan sebenarnya yang menarik ketika kita bilang ini tribut buat anfrank itu kan juga karena Jeff menjelaskan itu kan maksudnya dia sebagai seorang musisi atau penulis lirik itu kan dia juga menjelaskan itu di publik boy album ini tentang apa konsepnya apa gitu terus kemudian aku sebenarnya juga jadi bertanya figur perempuan lain misalnya atau figur yang lain yang muncul di album ini tuh kayak gimana ya diceritanya karena salah satu liriknya yang soal apa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap anak kecil tuh kan ada satu figur namanya apa dia pakainya flash leaking ladies gitu untuk menunjukkan bagaimana bapaknya tuh abandoning seorang anak gitu tapi terus nih siapa nih flash leaking ladies gitu apakah dia tenggelam juga di karena kita fokus ke anfrank gitu kemudian ada figur lain kita apa ngelewatin itu ini kan jadi jadi menarik caranya dia menciptakan anfrank dan di tengah figur-figur di lain diliriknya gitu sih aku mungkin aku agak sepakat juga ya maksudnya kayak ada satu lirik yang tadi aku tuh kayak di Ghost atau dimana pokoknya kayak dia maksudnya intinya dia ngejelasin di lirik itu bahwa gue ketemu si cewek ini nih di New York gitu bagi aku jadinya apa Anna Frank bukan lagi sebagai tokoh yang menjadi tetik central tapi dia kayak dia udah bukan lagi sosok gitu tapi udah dia jadi spirit gitu loh rasanya si Anna Frank tuh udah bertransformasi gitu bahwa kekuatannya Anna Frank kan dia menulis ya jadi memorinya dia tuh tentang bagaimana cara bertahan ya resiliensi lagi-lagi gitu kan itu bagusnya terdokumentasikan makanya si Jeff mungkin dia bisa dengan mudah dia dia bilang ya gue terinspirasi dari Anna Frank maksudnya kayak misalnya tadi sosok perempuan-perempuan yang lain gitu yang ada di ya sama gitu ketika aku dengerin ini kan siapa sih perempuan ini gitu kan iya komunis daughter tuh siapa gitu dia bukan Nazi cuy gitu komunis daughter tuh siapa gitu kan dan itu yang menurut aku jadi kayak bisa jadi dia membawa Anna Frank gitu sebagai sebuah sosok supaya kita bisa melihat bahwa dalam cerita Anna Frank itu di diarinya itu kan dia itu kan kayak setiap aku nggak baca aku baca tapi kayak udah lama banget pas awal-awal kuliah jadi kayak udah gagal lupa tapi intinya kan dia setiap hari dia menceritakan bagaimana proses dia yang tadi ya dari Jerman ke Belanda setiap hari dia di Belanda kayak gimana betapa dia ingin keluar dari rumahnya gitu gitu ya lu bayangin aja kita pandemi berapa hari udah udah males banget gitu kan di rumah gitu lu bayangin Anna Frank gitu terus yang dihadapi bukan virus covid yang dihadapi ya sama juga sih nyawa gitu kan nah tapi dia menurut gue si Jeff ini juga memelihatkan bahwa perempuan let's say gitu ya atau manusia lah gitu ya banyak yang kayak Anna Frank gitu yang terjebak dan lagi-lagi place itu gitu ya bisa jadi dia terjebak dalam ketuhanannya dia terjebak dalam space dia sebagai manusia yang ada di rumah dia dia terjebak dalam situasi rezim politik gitu ini agak kemana-mana sih tapi bagi gue bisa jadi itu adalah sebagai sosok perlawanan gitu karena nggak bisa dipungkiri kita tetap butuh sosok sih untuk kita bilang sebuah spirit perlawanan gitu kan dan bagi aku hebatnya kenapa akhirnya Anna Frank di kedepankan ya karena Anna Frank mendokumentasikan ceritanya gitu berbeda gitu dengan korban-korban lainnya gitu dan maksudnya dia sangat termarginalkan lah perempuan anak-anak masuknya gitu ya Yahudi pula gitu pada zaman itu gitu kan beda gitu kalau kita ngomongin Yahudi hari ini gitu karena aku nggak tahu waktu itu sedih tahun-tahun 90-an 98-an itu bagaimana dunia memandang Yahudi gitu misalnya apa ya for the sake of humanity ya bagiku kita bisa menggunakan itu gitu dan ironis-ironis yang terjadi yang tadi Nika bilang gitu ya ya buat gue kayak ya ini ini posisinya gimana ya lagi-lagi aku bilang soal sikap dan apa namanya posisi kita ketika ngomongin kekerasan ngomongin konflik ngomongin perang gitu si bagiku ini posisinya si Jeff gitu loh untuk melihat sebuah kekerasan violence gitu baik di ranah yang rumah tangga maupun di ranah yang sangat perang gitu ya misalnya ya bagiku dia mau melihatkan bahwa diantara apa lapisan awal kita melihat perang disitu ada 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 layer 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 yang sangat tidak tersentuh salah satunya cerita tentang perempuan gitu bagiku sih walaupun akhirnya yang diceritain cerita perspektifnya si Jeff tentang si perempuan ini ya bukan si perempuan tapi ya mungkin pada zaman itu sulit juga gitu menemukan atau apa merekort cerita-cerita perempuannya langsung gitu ya tapi bagiku ya ini ruangnya dia untuk memperlihatkan bahwa yang kita lihat huru hara meriam jatuh dan lain sebagainya tuh itu big picture nya gitu tapi layer kekerasan itu tuh ada sampai di ranah domestik gitu wow dia keren juga ya gitu sih ada yang mau iya ya terlepas dari akhirnya pesudut pandangnya Anna Frank ya maksudnya ada beberapa lagu yang ditribut atau didedikasi untuk Anna Frank tapi aku sepakat bahwa ini sebenarnya bukan soal Anna Frank karena ini balik lagi ke soal bagaimana penelahan kita dan juga bagaimana proses kita untuk memasukkan semua semua lagu dan juga semua pesan meni relate sih sama beberapa konteks kekerasan yang terjadi di dunia ini kan tapi mungkin posisi Jeff juga mungkin melihat sebagai penulis lirik dia mengambil sebuah sosok yang memang udah sangat populer dari segi sejarah atau historis itu Anna Frank gitu kan dan kalau misalnya tadi balik lagi ke pertanyaan Yuda soal Anna Frank Apakah punya pengalaman pribadi masih membaca buku punya cuman enggak sampai selesai karena balik lagi eh Iya bosan eh sebenarnya sensasinya sama ketika kita kayak membaca eh buku catatan hariannya Kartini ya habis gelap terbit terang gitu kan jadi memang atau Soho Ki catatan Sandi Monster karena semuanya chronological order dan aku tipikal orang yang suka membaca buku yang sangat punya muatan fiksi tapi punya pesan politik tapi kalau misalnya buku-buku literatur atau buku-buku yang disampaikan dengan pendekatan misalnya buku diari dan lain sebagainya agak susah mencerna jadi kadang kemarin ketika membaca di tahun awal masuk kuliah 2011 itu enggak aku selesaikan sampai sekarang bahkan enggak ada minat tapi menemukan persinggungan kembali sakitnya sama isu-isu soal Anna Frank itu dari beberapa film sama kayak Bang Dito ya tapi kalau aku mungkin pertama kali tahu ada satu pembahasan soal buku-buku yang cukup terlarang ya masa itu itu di film depot society jadi depot society itu mungkin banyak teman-teman yang udah mungkin ada yang pernah melihat gitu kan itu cukup boksok 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 boksoknya itu ya iya cukup lah ya jadi ceritanya hampir sama itu soal situasi pendidikan di Amerika yang waktu sangat konservatif dan melarang beberapa buku-buku yang terutama yang punya muatan apa namanya itu pandangan komunis pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan Amerika itu dilarang untuk dibahas baik itu dalam ruang formal maupun informal terus yang kedua mungkin perjumpaan lagi meskipun enggak dengan Anna Frank tapi dengan isu soal Yahudi dan juga diskriminasi terhadap ras Yahudi zaman-zaman perang itu adalah dari ceritanya Primo Levi dia salah satu sutradara yang cukup terkenal ya karena keturunan Nazi pertanyaan Yahudi dan juga menjadi korban perang Nazi sampai dia harus lari dan mengungsi kemana-mana gitu sampai akhirnya dia ketika situasi sudah cukup membaik dia akhirnya menghasilkan sebuah karya yang cukup monumental menceritakan soal kekejaman Nazi di era Perang Dunia kedua dan pasca Perang Dunia kedua dan iya balik lagi konteks soal kekerasan sebenarnya yang pertama kali akhirnya membuat aku tergerak ya Kenapa akhirnya membuat kayak memang punya tautan atau kaitan erat antara lagu atau album Neutral Mid Hotel yang kedua ini dengan sisi sentientalitas saya gitu kan itu karena memang dia nggak lekang dalam satu konsep gitu konsepnya iya konsep kekerasan dia menyuarakan soal kekerasan baik di level domestik maupun kekerasan dalam konteks sosial gitu kan perang konflik dan lain sebagainya dan ketika misalnya saya tarik untuk nggak tahu ya saya coba untuk membawarkan dengan pengalaman pribadi yang saya lihat sehari-hari atau pengalaman yang saya akumulasi ketika saya melihat banyak cerita-cerita ketidakadilan dan saya mungkin beruntung sama kayak Kania saya kerja di organisasi yang punya apa namanya itu singgungan erat dengan korban kekerasan terutama korban kekerasan masa lalu itu cukup menemukan bahwa sebenarnya beberapa cerita atau memoir atau apapun apa ya ingatan-ingatan yang mereka akumulasikan selama proses kekerasan itu itu sangat relate dimanapun itu punya satu pola yang sama itu meskipun ruang dan waktunya berbeda tapi saya merasa bahwa semua jenis kekerasan di dunia ini pada dasarnya sama gitu kan dan ketika saya mendengarkan lagu ini yang terbersih ya pengalaman saya ketika akhirnya bercerita dengan bapak ibu korban dan lain sebagainya dan merasa bahwa gila mungkin secara kesedihan atau secara sentimentalitas sama kayak Yudha gitu kan ini salah satu album yang mungkin membuat saya juga bisa apa ya sentimen itu menangis dan sebagainya meskipun sekarang karena udah denger beberapa kali jadi kehilangan sentimentalitas itu jadi saya rasa eh apa namanya pengalaman mendengarkan kembali di sini itu tadi juga sempat di lagu apa namanya itu Ghost dan Okamli itu ada perasaan ngelong-ngelongso ya apa ya pokoknya ada di pokoknya agak sedikit ternyuh gitu ya kembali ternyuh agak sakit di ulu hati itu bisa jadi karena saya punya asam lambung tapi balik lagi ternyuh ketika mendengarkan kembali dengan suasana yang begitu intim suasana yang begitu mungkin berbeda pengalamannya jadi eh ya memercihkan semangat baru satu ya meskipun di tengah kesedihan di tengah atau saya saya melihat album ini cukup duka cukup sendu jadi tapi saya melihat kesenduan ini justru memercihkan bahwa kayak energi negatif itu juga bisa diakumulasi menjadi energi positif ketika misalnya kita semua bisa saling memberikan pandangan gitu kan kayak misalnya Mbak Yuni ke Mas Bram tadi juga menyampaikan sisi lain dari album sebagai pendengar pertama itu membuat Oh ya ada sebuah semangat barulah yang mungkin bisa diciptakan atau bisa saya dapatkan setelah sesi ini gitu itu mungkin eh Mas Yudha ada yang lagi mungkin apa ini apa ini apa-apa lagi dikit-dikit Oh ngomel apa Aduh 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 iya kayaknya memang di album ini banyak aku ada satu kata kunci yang aku bisa dapat itu soal kekerasan ya kekerasan yang dari ruang kecil ruang personal pertemanan atau mungkin rumah tangga keluarga sampai ke kekerasan yang lebih besar lagi nah itu salah satu kata kuncinya kemudian tadi tuh Kak Bram tuh punya pertanyaan menarik tuh seberapa efektifkah pesan dia lagu ini labu ini tersampaikan jadi gimana nih ini Oh iya mau nimpalin apa nah 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 ini jadi pertanyaan untuk topik kali ini ya seberapa efektif kah ini apa tersampaikan coba ya mungkin dimas dulu habis itu yang lain Oke sorry mendominasi tapi bener menarik melihat pertanyaan bahwa musik itu medium sosial budaya yang efektif dalam menyampaikan pesan sepakat di situ karena memang pertama kali ketika saya menemukan orientasi hidup itu lewat produk-produk budaya gitu buku musik salah satunya dan sampai sekarang sampai akhirnya saya punya minat yang sangat berlebih terhadap musik itu salah satunya kealasan karena memang musik itu menurut saya sebagai medium pesan dan juga memori-memori kolektif yang paling efektif ketika kita mau menceritakan peristiwa di masa lampau atau imajinasi kita ke depan gitu kan nah balik lagi ke konteks pertanyaan itu pertanyaan tadi saya menyampaikan pertanyaan pernah saya sampaikan ke diri saya sendiri ketika saya selesai mendengar lagu-lagu pop yang punya nuansa protes gitu kan kayak misalnya efek rumah kaca gitu kan atau Iwan Fals nggak jauh-jauh gitu kan atau misalnya Hari Rusli kalau misalnya teman-teman pernah mendengar Hari Rusli sebenarnya dia salah satu budayawan atau krisya krisya pernah bikin album protes di album apa namanya itu dinding Eko dinding apa sih namanya gue lupa deh album yang covernya sepatu yang kemarin rame karena dikutip sama siapa ya itu album dia bareng Yoki Surya Proyoko saya lupa judulnya albumnya apa itu salah satu elemen protes tapi protesnya dalam konteks metropolis waktu itu soal kelaliman penguasa dan sebagainya tapi balik lagi ke soal pertanyaan saya menurut saya apapun genre atau aliran musik selama itu kan balik lagi ke Bagaimana pengalaman kita sebagai penikmat ya gua mengamini bahwa saya mengamini bahwa apa sebuah karya budaya itu ketika sudah dilempar ke publik itu akan menjadi milik publik dan akhirnya konsumsinya berdasarkan interpretasi kita masing-masing gitu kan dan saya punya akhirnya pertanyaan itu saya jawab sendiri dua tahun setelah saya mengajukan pertanyaan ketika pertama kali mendengar album kamar gelapnya RK itu 2013-13 dua tahun 2015 ketika saya sudah lulus kuliah saya coba menjawab sendiri pertanyaan itu bahwa sebenarnya memang musik atau genre apapun ketika misalnya kita mau mendeliver pesan atau mau mau mengirimkan pesan itu punya punya kekuatan balik lagi bukan cuma dari musikalitas yang memang udah pas sama nuansa atau ambience lagunya gitu misalnya kita dengerin RTM kita marah-marah gue marah ketika pertama kali dengerin soal gue radio gitu kan atau yang paling monumental tuh apa gue lupa deh killing the name gitu kan eh itu kita memang terbawa sama suara-suara musiknya tapi dengan lagu-lagu protes yang tidak dibawakan dengan suasana seperti itu butuh waktu dan proses tapi efeknya sama eh cuman butuh proses aja menurutku jadi eh dengan penyampaian atau dengan cara eh musisi untuk mema mendeliver pesannya dengan genre musik yang beragam pop bahkan dangdut itu juga kalau misalnya kita artilik dari historis kan sebenarnya adalah musik-musik perlawanan ya perlawanan terhadap musik-musik barat misalnya atau identitas-identitas yang dipaksakan dan juga mungkin dalam suasana apa ya opresi atau suasana kelas itu kan ada ketimpangan kelas di situ dan itu di 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 apa digambarkan sebagai musik kelas bawah atau menengah kebawah dan akhirnya tapi pesannya nyampe gitu orang-orang eh terkoneksi satu sama lain dengan musik itu sendiri jadi menjawab pertanyaan Mas Bram dan mungkin memicu eh jawaban-jawaban teman-teman lain pasti beragam menurutku eh akan sangat kuat dan sangat nyampe pesannya eh dengan musik-musik yang mungkin agak minyi-minyi ini ya gitu ya Oke kalau dari scoop personal efektif pun dari level kecil mungkin balik lagi ke proses ya tadi itu itu jadi ada proses yang berbeda karena memang musiknya memang bukan enggak pas untuk menyampaikan musik-musik dengan tema sosial politik itu kan dan ya secara personal aku melihat bahwa ini sangat eh pas atau sangat bisa menyentuh karena memang aku punya pengalaman sebelumnya dengan beberapa isu-isu sosial politik jadi memang ketika mendengarkan ini terafirmasi secara langsung otomatis bahwa ini punya punya pesan atau punya gelombang yang kuat untuk mengafirmasi bahwa stens sosial politik yang aku aku amini itu punya punya kesamaan dengan album ini itu di mana-mana rumah akan segera sebagai musisi musisi pendengar pertama itu Oh mau terlalu mau LIGOFOOD nggak Nah ini, ini khusial Tentu lebih khusial Masih kenyal Ceminannya kan bukan? Ya udah ya Oh, cakwe ya Cakwe ya Cacok ya Cacok ya Langsung Menurut lo efektif gak? Setiap pertama kali denger album ini Kalau soal efektif gak efektif tuh Galik lagi ke personal Kalau dari konteks musik mungkin Pertama Faktor genre dan Lirik Untuk Buat beberapa mungkin bercara Buat beberapa yang Langsung bisa langsung menangkap pesannya Jadi mungkin dua faktor itu Yang mempengaruhi Efektifitas Misalnya pesan sospo yang pengen Disampaikan awal musik Dan untuk album ini Dan untuk album ini Saya gak langsung dapat kesitu Dan gak lihat sambil baca liriknya juga Perlu mencerna Kayak tadi ada pesan Di balik Liriknya Soal anak perang Perang dunia kedua Perlu proses yang lebih lama sih Kalau buatku Menangkap pesan Itu di album ini Balik lagi Pertama mungkin soal Musik yang dimainkan Dan lirik yang disajikan Itu dua faktor yang mungkin Berpengaruh ke seberapa Nyampe sih Atau seberapa Mudah pesan itu Diproses sama Individu Mungkin Agak akan berjarak Ketika misalnya Pesan dari album ini Disampaikan ke Kelompok-kelompok Breastroot Mungkin kan Kayak gitu-gitu kan Itu pasti berjarak Jadi ya Mungkin akan lebih efektif Dengan musik dangdut Nah itu sih Jadi Balik lagi Efektifitas Mungkin efektif Tapi Gak Untuk beberapa orang Misalnya Gak Gak bisa Langsung masuk ke Seluruh lapisan Masyarakat Ya bener Memang Kalau ngomong Efektifitas kan Kalau ini Kita bisa bicara Luas ya Kalau ngomong Efektifitas secara Apa namanya Universal Mungkin ini Enggak atau Kurang Atau Bahkan Gak sama sekali Gitu Mungkin Kalau untuk Personalkan Beda Tiap orang Tapi memang Kalau aku Nangkepnya Dari dadas Itu memang Belum bisa Dianggap efektif Gak apa-apa Juga Jangan Mentang-mentang Suka Neotramic Hotel Jadi Fanatik Gitu Langsung Memuja Langsung Memuja Gitu Ini album The best Ini Ada yang mau Ngasih tanggapan lagi Soal efektifitas Efektifitas Dari perspektif Hukum Hukum struktural Hukum struktural Gimana nih Gak apa-apa Secara umum Gak sepakat Juga Gak apa-apa Saya Gak sepakat Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Biar kedengaran Di sini Oke 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 Kalau untuk Album ini Gue gak terlalu Banyak denger Sebenarnya Pernah dengerin Salung Tapi Ada beberapa Lagu yang Suka Tapi Gak tahu Judulnya Yang paling Tahu Ya In the Aeroplane Over the Sea Karena Gue taunya Dari Kania Terus Kania curhat Gitu Segala macem Gue Dapat energinya Dari Kania Sebenarnya Terus Ya Gue gak terlalu Merhatiin liriknya Si Sebenarnya Jadi Tapi Nuansa Yang dibangun Di In the Aeroplane Menurut gue Bisa Bisa Cukup Kayak Kalau kita Lagi 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 Penuh Banget Terus Itu Kayak Udah aja Gitu Nyantai Jadi Gue agak Mirip Sama Dadas Tadi Jadi Suasananya Yang dibangun Itu bisa Bikin Relax Aja Gitu Itu Nah Gue udah lama Ya Gak Gini Gini Maksudnya Gak Ngobrolin Hal-hal Yang Kebudayaan Karena Iya Jadi Jadi Kalau di LBH Kayak Kayak Mungkin Yang Yang Paling Dulu Ngebekas Itu Kita Ke Jati Gede Nah Itu Bener-bener Efeknya Berapa Minggu Kemudian Bener-bener Ngerasa Kendang Kendang Itu Juga Di Awal-awal Jadi Secara Emosional Secara Pribadi Impactnya Kuat Banget Gitu Dan Masih Ngebekas Sampai Sekarang Tapi Sekarang Mungkin Karena Ya Udah Jadi Rutinitas Gitu Jadi Hal-hal Kecil Aja Akhirnya Yang Bahkan Hal-hal Yang Gue Gak Expect Itu Bisa Mempengaruhi Gue Itu Justru Mempengaruhi Gitu Selain Misalnya Dari Interaksi Sama Orang Beberapa Lagu Mungkin Selama Setahun Terakhir Gitu Lagu-lagu Yang Lagu Selawun Seven Gitu Gitu Gue Berapa Apa Berapa Hari Ini Gue Lagi Random Dengan Selawun Seven Terus Ada Lagu Ini Sahabat Sejati Terus Ada Apa Bridge Menurut Gue Keren Banget Tak Usah Kau Pikirkan Ujung Perjalanan Ini Terus Diulang Dan Dan Emosi Yang Dibikin Di Bridge Itu Menurut Gue Anjing Keren Banget Dan Gue Jadi Berpikir Kemana Mana Apalagi Itu Cuman Mungkin Mungkin Cuman Intensi Cuman Sahabat Aja Cuman Gue Berpikir Ke Banyak Hal Gitu Sama Kayak Impresinya Lagu Lilin Linin Kecil Gitu Misalnya Nah Itu Kan Nah Tapi Menurut Gue Kalau Balik Lagi Soal Efektivitas Menurut Gue Gak Cukup Dengan Lirik Aja Tapi Gimana Musiknya Itu Bisa Membangun Suasana Yang Tepat Juga Akhirnya Untuk Orang Lebih Mudah Untuk Masuk Ke Suasana Yang Mau Dicapture Gitu Ya Contohnya Apa Kalau Misalnya Dibanding Sama Efek Rumah Kaca Menurut Gue Efek Rumah Kaca Itu Kayak Dipikirin Khususnya Dua Album Pertama Ya Gue Kurang Suka Sebenernya Dengan Sines Tessia Karena Ya Gak Dapat Aja Gitu Mungkin Secara Personal Tapi Justru Enggak Menurut Gue Enggak Karena Justru Menurut Gue Dua Album Pertama Misalnya Dia Emang Musiknya Gimana Caranya Membawa Suasana Yang Tepat Dengan Liriknya Misalnya Kayak Misalnya Mesti Tidak Percaya Itu Kan Ada Jeng Dene Dene Gitu Gitu Dia Kayak Kayak Pumping Gitu Jadi Kita Mau Aksi Aksi Abis Ini Gitu Atau Kayak Ada Yang Bukan Lawan Jenis Nah Gue Ngerasa Bukan Lawan Jenis Itu Bisa Bener Bener Cara Dia Nyanyi Instrumen Cara Dia Bikin Nadanya Itu Ngegambarin Betapa Awkward Ini Malunya Ini Dan Bagaimana Orang Itu Nggak Bisa Ngomong Dengan Terbuka Gitu Jadi Tertutup Banget Gitu Ininya Sesuasananya Canggung Dan Anjing Itu Menurut Gue Bikin Itu Tepat Gitu Ada Ada Banyak Contohnya Yang Bisa Bikin Respon Dengan Dengan Menurut Gue Pas Gitu Ya Nah Untuk Ini Mungkin Karena Gue Belum Baca Liriknya Atau Belum Mendengarkan Dengan Baik Gue Ngerasa Kalau Dengan Perdebatan Tadi Gue Belum Menangkap Itu Dari Dari Cara Mereka Membuat Instrument Cuman Gue Malah Menikmatinya Sebagai Musik Nya Gitu Di Alumin Mungkin Dari Gue Itu Dulu Terima Terima Masih FGD Car Tapi Nigo Jaga Panjang Dikit Dikit Panjang Sedikit Dulu Itu Gue Zaman Zaman Kuliah Si Bram Tau Itu Sangat Ini Sangat Sangat Buat Gue Musik Yang Perawanan Wah Perawanan Wah Kritik Segala Macem Valid Harus Punk Harus Punk Hardcore Gue Gak Pernah Bisa Merespon Mengapresiasi efek rumah kaca Dua boom pertama pun Gue selewat aja Alah apa sih ini musik pop Gitu Tidak ada Sangat maco lah Gue hardcore Hardcore Maco Pang Maco Gitu Tapi Ada satu lagu Yang membuat gue Berubah Dan itu Lagunya lama Itu Dan justru Liriknya tuh Kronologis Jadi dia cuman Kronologis aja Itu Bob Dylan yang Hurrican Ini This is a story Of the Hurrican Gitu Gue tuh gak pernah suka lagunya Simponis Segala macem Yang kayak Pras-lilis Tapi gue Kenapa gue Pras-lilis Tapi gue bingung Kenapa gue suka Lagu Hurrican Gue baca Lo baca liriknya Hurrican Sebenarnya dia masuk ke bar Ternyata ada orang mati Itu kronologi Udah kayak Udah kayak Catatan Catatan Apa Catatan Aktivis Pengacara aja Pengacaranya si Hurrican Robert Petinju Itu yang dituduh Benuh Orang kulit Kulit hitam Kayak begitu Gue Entah kenapa Gue suka lagu itu Gue baca Segala macem Nah itu Mulai gue Menilai lagu Dari sisi yang lain Dan itu yang gue pake Akhirnya Sampai sekarang Justru gue meninggalkan Meninggalkan Punk Jauh-jauh Gue kadang-kadang Ngedengerin orang-orang Celing in the name Off Gue bilang Ngapain sih Nggak gitu Gue jadi Mulai kayak gitu Jadi mulai kayak gitu Gue jadi Lebih menghargai Kayak Bright Eyes Yang Old song Old song Crick itu Tentang Tentang orang yang habis demo Kelelahan Hancur Habis demo Dikebukin polisi Gue lelah Nih gue mau pulang Kayak gitu Kayak-kayak Begitu Gue lebih Lebih apa Lebih Lebih Sensitif Sama Lagu-lagu Kayak Blue Boy Lagu-lagu Indie Pop Kayak Blue Boy Atau segala macem Punk yang Punk yang gue hargain Masih cuma The Class aja The Jam Gitu-gitu Yang masih gue hargai Sebagai Tapi gue udah Sex Pistol Segala macem Yaudah Artifak aja Di belakang Artifak budaya Yang Di sana aja Nah Itu juga yang Akhirnya Mempengaruhi gue Mendengarkan album ini Impresi gue Ini album Gersang ya Panas Tapi nyaman Panasnya Entah kenapa Dan bener Efek gantung itu ada Anjing Selesai Kayak gitu loh Anjing Selesai Gue juga gak pernah Bisa tuh Orang katanya Denger Godspeed Langsung tercerahkan Gue bilang Godspeed gue Gue speed speed Lama amat ya album Lama amat ya album Cuman buat Supaya Supaya Last FM Last FM kita Keren Last FM kita Keren Spotify Playlist kita Keren Ini gue Sedikit konteks Dan gue selalu Ngomong ini Ke Banyak orang Selalu ngomong ini Banyak orang Justru gue Hari-hari ini Bener kayak si Cari Gue bisa menemukan Hal dari musik ya Hal-hal yang relate tuh Gue kayak Lebih jujur itu Justru dari musik-musik Yang mainstream Karena keseringan kita Buat karaoke Ini penting Nah karaoke itu kan Standar ya Lo Kalau misalnya Lo gak Lo tuh gak pernah suka tuh Lagunya The Massive gitu Atau lo gak pernah suka Lagunya ini Tapi lo bisa nyanyi Sepenuh hati Seakan tuh lagu Ya kalau gue Fiera Tapi Fiera gue punya album Banyak gitu kan Albumnya ada tiga gue Gue di rumah punya Fiera emang gue suka gitu Apa Lo bisa nyanyi tuh Lagu-lagu Apa Caca Carmilla Apa segala macem tuh Seakan tuh lagu milik lo gitu Seakan tuh lagu Menyuarakan isi hati lo gitu Kalau gue liat Ekspresi-ekspresi dari Si penyanyi ya Si Egy gitu kan Gue liat-liatin Patin satu-satu Yang dengerinnya hip-hop Gaya-gayaan Begitu dikasih pacar lima langkah Langsung Paling semangat gitu kan Kayak gitu Nah gue pikir Mungkin kayak Kalau Seberapa efektif efisien ya Pada akhirnya Kembali ke itu Tergantung Tergantung pengalamannya ya Pengalamannya apa Pengalaman si Apa Pengalaman Orang yang mendengarkan gitu Dalam kondisi apa Dia telah melewati banyak hal Jadi langsung relate Kalau dia ternyata Masih mencari identitas Supaya last FM-nya bagus Kayak gue dulu ya Mungkin Gue sok-sok paham aja Itu lagu tentang apa gitu kan Kayak Kayak gitu Morrissey Gue dengerin Morrissey Gila-gilaan ya Pada akhirnya Hari ini Detik ini gue sadar Saat itu gue dengerin Morrissey Supaya last FM Gue terlihat sedih aja gitu Terlihat Terlihat apa Kilt aja gitu Gue Gue scanning lagi Di atas Gue dengerin Morrissey Berabung-abung Ternyata gue gak sesuka itu ya Sama Morrissey Pada akhirnya gue sadar gitu Mungkin Atau gue udah tua Dan gue udah berubah gitu ya Gitu aja sih gak Gak tau nyambung Gak tau enggak ya Ada yang mau nimpalin Soal efektivitas Khususnya Musik secara keseluruhan Atau khususnya Album ini ya Kania, Kanika, Kak Bram Ngomongin efektivitas Kak Bram mau menjawab Pertanyaannya sendiri Tadi menarik sih Yang disampaikan juga Kayak Econ juga Misalnya sebagai Musisi Band Lizzy Dan sebenarnya Saya agak Intrik Ingin bertanya Bahwa Sebagai musisi band Dan sebagai orang yang Mengakutasi orang-orang yang Misalnya Korban pengusuran Sebagainya itu Seberapa rilit Kehidupan musik Dan kehidupan Kerjaan Dan sebagainya Mungkin gak ada Tapi mungkin ada Tapi Menarik gitu Tapi tadi Menarik juga ketika Econ Bilang bahwa Dia menemukan Koneksi-koneksi baru Dalam Album Dalam lagu-lagu Kayak Si Laun Seven Dan sebagainya Diagap Pop Biasa Kita dengarkan Dan sebagainya Jadi ada Suasana penemuan lain Namun Saya juga sepakat Tadi Dimas Bilang bahwa Kalau kita bicara Efektivitas Mungkin Susah untuk Melakukan pengukuran Tapi Yang pasti Kita melihat dampaknya Itu banyak Dimana-mana Ya kayak Mungkin Apa Advokasi munir Itu ya Apa Di udara Homicide Dan sebagainya Itu sebelum Itu tahun berapa Tuh 24 25 Sebelum itu kan Apa Perhatian orang Kepada munir Relatif Masih Sangat minim Tapi setelah Tahun-tahun Kampanye itu muncul Jadi Ya itu Muka munir Di Mana-mana Dan sebagainya Jadi Muncul orang Mulai sadar Soal itu Tema-tema Itu Dan juga Tema-tema lain Ya Banyak musisi Sekarang yang Angkat soal tema 65 Misalnya Dan Banyak Anak saya Paling gak di Comment youtube Atau dimanapun Itu Orang mulai Bahkan Yang bukan Di dalam circle Aktivisme Ataupun NGO Dan sebagainya Soal 65 Oh kakek saya Seperti ini Oh nenek saya Seperti ini Oh ada cerita Di daerah saya Seperti ini Orang mulai Melihat dan Orang mulai Apa Mengungkapkan Skeptisismenya Terhadap versi Pemerintah Dan sebagainya Saya pikir itu Apa Perkembangan menarik ya Dan Banyak Dari hal-hal itu Gak disampaikan Lewat Band-band Atau musik-musik Yang dalam tanda kutip Keras Atau maskulin Sebagainya Ya itu Hal yang menarik Namun juga Kita Tidak bisa Apa Mungkin Saya ingin Sedikit mendorong Lebih jauh Atau ingin Melihat lebih Jauh Dari Musik-musik itu Yang istilahnya Memantik Atau Membuka Kesadaran Banyak orang Langkah selanjutnya Seperti apa Apakah mereka Hanya sadar Terus mereka Go on with their life Which is ok Mereka mungkin Punya kesibukan Masing-masing Punya hal yang Mereka urus Mereka Prioritaskan Masing-masing It's ok Namun juga Sebenarnya Ada potensi Yang Bagus Atau yang besar Bahwa Ada satu hal Yang bisa digerakkan Dari sadaran Yang tumbuh itu Ini sedikit Ya Apa Mungkin Sedikit Problem Yang saya Lihat Paling tidak Di permukaan Selama ini Di Indonesia Banyak musik-musik Yang mengangkat Kesadaran-sadaran Sosial Politik Seperti itu Belum Apa Belum bisa Dipakai Atau Dimanfaatkan Saya tidak Tahu Mungkin saya Saya salah Juga Tapi mungkin Juga Misalnya Gerakan Kayak Reformasi Di korupsi Juga salah satu Perwujudan Dari Manifestasi Dari Kesadaran-kesadaran Yang banyak Yang sama sekali Gak boleh Tapi Itu Hal-hal menarik Yang mungkin Perlu kita Lihat Bareng-bareng Kalau misalnya Kayak Di festival musik Di Indonesia Sekarang lagi Banyak tuh Banyak musisi Yang diundang Itu Dari Apa Kayak Jason Ranti Siapapun Itu Yang Ngangkat Soal Masalah Sosial Ada Tapi Yang hilang Dari Festival-festival Musik Itu Salah Satunya Ruang Diskusi Kalau Misalnya Di Glastonbury Itu Ada Banyak Musik Tapi Ada Satu Ruang Namanya Leftfield Itu Kalau Lu Masuk Disitu Itu Ada Diskusi Kerjaannya Diskusi Dari Pagi Sampai Sore Soal Foodbank Soal Social Security Soal Soal Apapun Itu Jadi Ada Energi Yang Disalurkan Ke Satu Hal Diskusi Lalu Apa Apa Yang Bisa Dilakukan Disitu Itu Saya Pikir Menarik Untuk Dilihat Kembali Sampai 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 pas di Semarang ya sempat bikin, bukan musik malahan. Jadi ngomongin soal dampak, mungkin ini ngomongin dampak ya, yang gak tau dampak itu. Ngomongin soal dampak, itu kan emang gak bisa diukur ya, makanya kadang ngomongin donor, itu kan dampaknya gimana ini, itu kan tanda tanya ya, ukurnya gimana tuh. Dulu aku sempat juga misalnya kayak di Semarang bikin acara iseng-iseng aja, mungkin gak berdampak tapi kayak mengembalikan lagi kayak gunung itu kan tempat refleksi gitu ya, jadi kita naik gunung atau camping sambil merefleksikan kehidupan atau ngomongin diskusi ada topik, waktu itu topiknya hukum sebagai alam sebagai subjek hukum gitu, iseng-iseng aja gitu, karena di gunung gitu kan. Emang harapannya walaupun kecil-kecilan dan mungkin gak punya, belum gak ngomongin impact dulu nih, tapi kecil-kecilan emang sesi refleksi musik ini kayak gitu ya, ya jadi habis ngobrol ini kira-kira refleksinya apa dan mungkin apa yang bisa diperbuat, insya Allah ada sesuatu yang bisa diperbuat. Nah kalau aku boleh kasih tanggapan soal efektivitas musik ini ya, terutama album ini ya memang kalau secara personal aku ngerasa album ini efektif banget untuk aku gitu, untuk aku yang memang sebelum mendengarkan lagu ini udah ada kayak paparan isu-isu gitu kan, tapi dan kebetulan juga ketemu sama circle yang ngerti gitu ya, yang pernah dengar atau apa atau bisa ngomongin isu-isu, jadi misalnya kayak ketemukan Nia di Semarang ada teman lain yang ngerti, jadi efektif gitu, karena kemudian satu ada perbincangan, yang kemudian menambah pengetahuan baru misalnya kayak aku disini dapet pengetahuan baru, kalau oh iya musiknya marching band ya aku tuh baru enggak gitu, kalau itu tuh musik yang digunakan kayak oleh militer gitu, jadi merepresentasikan peperangan lewat militer gitu kan, itu pengetahuan baru ketika aku disini gitu, sebelumnya aku enggak ngelih itu, makanya cuma ini Anne Frank, ini ada tema-tema kekerasan yang personal gitu-gitu, dan aku ngerasa album ini efektif untuk di-deliver soal ngomongin kekerasan itu gitu, karena lirik-liriknya juga tersampaikan gitu ya, walaupun aku tetap buka Google Translate gitu ya, atau buka jenius lirik gitu ya, untuk ngerti maksudnya apa sih, enggak langsung gitu, jadi menurut aku emang musik ini efektif, tapi ketika mungkin aku dengerin ke adikku yang kasarannya, enggak apa-apa juga maksudnya yang mungkin enggak terlalu ngerti gini, mungkin akan beda efeknya mungkin malah udah musiknya lofi gitu ya, kan enggak liriknya susah didengerin ya kalau lofi gitu ya, aku juga awalnya enggak merhatiin liriknya karena musiknya lofi gitu, kayak anjir ini apaan sih, rekamannya burik banget gitu ya, tetapi itu penasaran-penasaran gitu, jadi akhirnya efektif gitu, dan sampai sekarang jadi satu album yang berimpact gitu, itu ngomongin efektivitas musik gitu. Nah ini, karena sekarang udah enggak pakai sesi-sesian, ngomong-ngomongnya antai aja, jadi lebih bisa lebih luas lagi, bisa melebar atau menyempit. aku sepakat sih, aku punya pengalaman yang masih baru banget, jadi waktu kita ke Jogja nonton Melby tuh kapan ya? bulan April. 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 Eh, ya ya ya, sorry udah, lupa waktu. Jadi, apa tadi tuh, yang diomongin kabram tuh justru terjadi banget nindi aku, jadi waktu itu aku ke Jogja buat take video Bapak Ibu Korban 65. Terus pas banget di waktu itu, lagi Melancholic Bitch bawain album yang ini nih, yang dipakai sama dia. Terus, gila gue ngerasa waktu nonton mereka, dan mereka nyanyiin lagu, Bioskop dan Pisau Lipat gitu ya, itu tuh rasanya kayak punya temen. Tapi tuh kayak semu aja gitu temennya. Kok semu ya? Maksudnya kayak cuman, anjir semua orang ngomongin isu ini nih, ngomongin 65 gitu kan, ngomongin sejarah, harus ke bioskop, nonton G30S, film, dan lain sebagainya. Terus gue tuh sampe terharu banget, mungkin kebawah karena setiap harinya, dari pagi sampe malem gue, take video dan mendengarkan cerita korban kan, mungkin itu sangat kebawah sekali gitu, terus, tapi setelah gue pikir-pikir, gila ini semua orang ngomongin ini. Terus akhirnya aku ketemu si Ugo nya, gue bilang kayak say thank you for this album, for this art, dan lain sebagainya. Terus, tapi disitu juga aku ngerasa kayak, gue tuh masih sendirian loh, maksudnya orang-orang yang mendokumentasikan cerita korban, kekerasan atau pelanggaran HAM berat, itu tuh, kita kenal semua gitu ya, Dim ya. Ya gak sih? Maksudnya, pasti dia lagi-dia lagi gitu. Dan walaupun baru pun ya, gak akan jauh bahwa, oh lu kenal si ini, kenal si ini. Jadi, kayak ada kemeriahan semu gitu, dari, 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 pesta, apa namanya, konser itu. si Holil tuh pernah nulis, di bukunya Kelola, judulnya Unjuk Rasa. Buat dia, di tulisannya dia itu, tapi teman-teman bisa cari ya, ini, cemio ya, ini kan interpretasi gue juga, membaca tulisannya Holil. Ya, buat dia, itu sebuah, pintu masuk lah, orang-orang untuk memahami, lebih jauh gitu. Bahwa nanti mereka mau, keputusannya di mereka, untuk tetap menyuarakan, ataupun juga tetap terlibat, itu semua jadi hak, apa namanya, kebebasan individu itu gitu. Ya, menurutku, yang kurang saat ini, ya, kita, gak benar-benar mendiskusi, ya, aku sepakat sama Kak Bram, kita gak ada ruang-ruang diskusi gitu, soal, bagaimana, akhirnya Holil, misalnya gitu ya, di efek rumah kaca, punya, keinginan untuk bicara tentang itu, atau melancolic bitch, gitu, kita gak pernah nanya mereka gitu, misalnya, pun waktu gue, nanya gitu, misalnya, ujung-ujungnya, ini kan gue berkarya, ya, menurut gue bullshit sih, gitu, lu gak bisa berlindung, bahwa ini adalah karya gue, respon gue terhadap sesuatu, gak bisa gitu, banyak dari filmmaker, musisi gitu, banyak yang akhirnya, kayak berlindung pada, ini kan karya seni, gitu, karya seni yang akhirnya, interpretasinya, ke masyarakat lagi, yang gak bisa gitu loh, maksud gue, harusnya, mereka juga menunjukkan, keterlibatannya gitu loh, dalam aksi ini, supaya, juga menjadi contoh, karena gak bisa dipungkiri, mereka kan, contoh ya, buat, orang-orang gitu, yang akhirnya, tersadarkan gitu ya, bukan tersadarkan lah, tercerahkan lah dulu, gitu ya, belum sadar, terus, soal efektivitas, ini, bahkan kata-kata efektivitas saya, tuh udah jadi beban, gitu, buat gue, mungkin kalau buat Econ, di Dimas, jadinya kayak mungkin, aduh, gue jadi kurang bisa menempatkan karya seni, sebagai hal yang gue bisa nikmatin, gitu, kalau gue jadinya kayak ngerasa, bicara efektivitas tuh selalu soal target, soal goal, soal output, jadinya dikerjaan lagi, gitu, ketika dapet kalimat, seberapa efektif nih, maksudnya, kali buat pertanyaan itu, di kepala gue, emang indikator efektivitas tuh apa sih, gitu, anjing kan sebel gak lo, di kepalanya tuh udah di coat, jadi sebenarnya kerja di NGO, juga tidak membebaskan kita, untuk berpikir bebas, gitu loh, apa namanya, itu cuma coveragenya doang, ibaratnya lo kayak pake make up aja, isinya juga bopeng juga, lo dituntut untuk, stay on the line, gitu, oke, kalau ngomongin efektivitas, indikator efektivitas tuh apa, oke, kalau ngomong, kalau kayak gitu, kita harus tau dulu targetnya siapa, akhirnya jadi kayak gitu kan, nah, sementara kayaknya, seni tuh, ada untuk menghilangkan, target-target itu, struktur-struktur itu, gitu, kalau masuk ke album ini, gue, susah sih, bilang ini efektif, karena gue aja, mesti ngobrol dulu, baru tau, oh ini sih, Anne Frank ternyata, gitu, sementara, ngagul lagi, si Anne Frank siapa, Jeff Magnum siapa, jadi ada effort, gitu loh, nah gue gak tau, akhir-akhir ini, orang mau gak sih, se-effort itu buat ngulik, itu satu hal, gitu, sementara lagu-lagunya, Efek Roma Kaca, Jason Ranti, ya mereka, gak menuntut kita untuk ngulik, kita bisa ngulik lagu ini, karena kita tertarik kan, dengan liriknya, at least kita bertiga, terus kita ngajakin temen-temen, gitu kan, atau kayak gue curhat sama Charlie, Anjing nih bagus banget nih, lagi-lagi, enabling environment-nya, gitu kan, tapi buat gue kayak, ketika kita cuman dengerin, satu lagu doang, kayak gue, komunis dauter, udah gue cuman sebatas disitu aja, gitu, nah, itu juga yang menurut gue, jadi kayak merasa, tidak 100, ya efektivitasnya, mungkin kalau 100% adalah efektif, ya mungkin, 30% doang, gitu loh, sesaat aja, oh ya ini bagus, wow ini, ngomongin rasa, perasaan gue juga, gitu, tapi kan, ruang kolektivitas, apa ya, berbagi rasa, dan ternyata, oh ya gue sama, kayak, gue menemukan sama Nike, barusan, anjir, mau sama ya, gitu, padahal, perspektifnya beda banget, gitu, Nike ngomongin soal tempat, gue ngomongin soal, keseluruhan kalimat yang bilang, kadang-kadang kita, boongin aja orang, ngomongin soal, apa, gereja, let's say, gitu dalam hal ini, karena punya pengalaman, yang dekat dengan itu, jadi, ya, akhirnya lo menikmati, musik-musik yang akhirnya politis, juga menguap begitu saja, gitu loh menurut gue, karena gak ada ruang, gak ada ruang yang ngobrolnya, gitu ya, gimana lo mau bikin efektif, kalau lo cuman simpen sendiri, aja gue jadi merasa, maka, gitu ya, nya, gitu ya, ossa,